Hai baik kita lanjutkan ke part 3 yaitu membuat user profile user akses dan change password jadi dari yang sudah kita lakukan login itu kita bisa melakukan setelah login adalah menampilkan user yang login data-data user yang login berupa user profile belum menentukan hak akses user berdasarkan tipenya besarkan user type lalu user yang login juga bisa mengubah password mereka sendirinya Oke kita lanjut ya pertama akan masuk ke user profile ya kita login terlebih dahulu login sebagai manager login sukses nah disini saya sudah juga sudah menamakan link yang password ya link seperti biasa nah disini kita akan mulai menempatkan data session yang sudah kita buat di login data session yang sudah kita buat di file login ya kita lihat dulu login data session ini bisa kita manfaatkan bisa kita tampilkan datanya di setiap halaman yang menggunakan session yang sama Oke kita bisa kembali ke indeks yang saya sudah membuat link yang password nanti kita akan membuat file baru ini jeng password ya Nah untuk bisa menampilkan datanya kita juga butuhkan session start ini sudah ada di sini ya tidak perlu kita panggil lagi seseternya lalu karena sudah login tadi kita lihat di browser itu sudah login kita bisa menampilkan pertama profil user yang login menggunakan data session yang sudah kita buat di login PHP yang lalu ya ya kita ingin menampilkan apa menampilkan full name ya ini menampilkan lumen ingin menampilkan full name cukup panggil session full name ini ingin menampilkan username kita cukup panggil echo session seperti itu kita praktekkan di indeks halaman home ini ya di home ini kita klotikan kita tampilkan dia di sini ya kita batasi garis supaya sedikit berbeda antara profil dan menu lalu kita buat sebuah paragraf misalnya kita beri dia welcome yuk login s ini kita akan menggunakan full name dari si inser yang login kita tetap kita ecoh ya dollar session panggil nama variable Session full ini juga kita dia as login sebagai kita panggil user type nya kita panggil variable Session user type ya, nah variable nya harus sama dengan yang sudah kita deklaratikan di file login kita cek ya, session full name session user type, kita cek di file login namanya sudah sama ya session full name session user type oke, kita kembali ke index nah, disini kita akan menampilkan data data full name dari user yang login beserta user type, jadi nanti jika syntax ini dijalankan, maka akan muncul nama yang login, full name nya dan tipenya apa di user kita lihat di browser kita repress halaman ya, dah muncul ya, jadi yang login adalah jek, login sebagai manager, ya, kita buktikan ganti dengan user yang lain kita lewat dulu saya login sebagai John, John ini dia staff login sukses ya, selamat datang John, login sebagai staff, ya, sudah berhasil ya jadi kita bisa memanfaatkan data session data session untuk menampilkan datanya di halaman yang kita inginkan ya selama menggunakan selama masih dalam server yang sama dan menggunakan session start ini maka variable session yang kita deklarasikan di pada saat login ini bisa dipanggil di semua halaman yang menggunakan session ya, jadi data session yang sudah kita buat pada saat login bisa kita panggil dan kita gunakan di semua halaman yang menggunakan session oke, nah itu menampilkan full name dan search time oke, berikutnya kita akan menentukan hak akses ya, jadi kita akan juga bisa kita membatasi akses user yang login ya, misalnya kita tetapkan bahwa jika manager dia akan bisa mengakses semua menu ini ya, jadi jika manager dia akan bisa mengakses semua menu tapi kalau dia staff dia tidak boleh mengakses user ya, jadi staff itu tidak boleh mengakses mengakses user list ya, jadi staff tidak bisa mengakses user list maka kita beri dia if ya ini kita beri dia if disini ya, dulu di browser ya, dia login sebagai staff ya tapi user listnya masih muncul disini ya user listnya masih muncul nah, kita akan membuat si staff ini si John tidak bisa mengakses user list nah, kita juga bisa menggunakan membantuan variable session yang sudah kita buat untuk filternya menggunakan if kita buat if disini if maka jika nah, kita ngil session ya variable session yang kita gunakan adalah user type karena ingin mengecek user type nya apa user type nah ini artinya jika user type manager jika user type sama dengan manager jadi jika yang login itu manager maka dia bisa mengakses user list kita tutup if nya dulu ya nah, seperti ini jadi jika dia manager maka dia jadi jika user type yang login adalah manager maka dia bisa mengakses user list ya kita lihat kita buktikan di browser ya, yang login adalah staff kita refresh apakah user list hilang ya hilang ya jadi karena yang login adalah staff maka user list nya tidak muncul di menu nah, kita coba yang logout kita login dengan manager login manager success nah, muncul ya user list nya muncul karena Jack adalah manager sehingga dia bisa mengakses user list seperti itu ya jadi dia bisa mengakses user list karena dia seorang manager nah, itulah kita sudah membuat pertama tadi profile ya menampilkan data user yang login lalu kita membuat hak akses akses untuk menu-menu tertentu jadi kita batasi hanya manager yang bisa mengakses semua menu ya sedangkan staff dia tidak bisa mengakses user list dia hanya mengakses path dan doctor sedangkan untuk memanage user dia harus sebagai manager nah, itu contoh pemberian hak akses berdasarkan tipe user nya pemberian hak akses berdasarkan user type nya jadi jika user type tertentu maka akses nya tertentu jika user type nya tertentu maka lain lagi hak akses untuk user tersebut oke, itu contoh dari pemberian hak akses kepada user berdasarkan user type nya nah, sekarang kita akan lanjut ke nah, sebelum lanjut ke change password kita seperti yang lalu ya seperti yang login yang lalu jika kita sudah filter view dari user nya maka dia tidak dia masih bisa diakses oleh si staff ya ini hanya menu nya saja tidak hanya menu saja yang menghilang gimana kalau dia ngetik langsung di url kita coba ya log out login sebagai staff lagi login login sukses nah, di menu emang user list sudah hilang tapi bagaimana kalau kita ngetik langsung di url apa yang terjadi ya, kita ngetikan langsung kita masuk read user apakah bisa diakses ya, masih bisa diakses ya walaupun dia staff tapi dia bisa mengakses user list kenapa? karena user list belum diprotect seperti login nah, jika ingin memprotect maka beri filter login nah, sama untuk hak ases juga kita tidak hanya menghilangkan menunya disini menghilangkan atau menyembunyikan menunya di home kita juga harus memprotect masing-masing view yang membutuhkan hak ases tertentu seperti manager kita kembali ke codingannya kita kembali ke codingannya kita buka read user kita buka read user karena user akan kita protect hanya admin saja hanya manager saja nah, kita tambahkan if disini di atasnya yang atas adalah filter login sekarang kita berikan juga filter user type kita berikan filter user type di list user di reducer kita buka filter filter user type tidak sama dengan manager jadi jika user type tidak bukan manager user type tidak sama dengan manager maka kita kasih pesan dan arahkan dia ke halaman home lagi ini kita kasih pesan access for Biden jadi access tidak terlarang untuk yang bukan manager jika user bukan manager maka for Biden kita kirimkan dia ke home kita arahkan dia ke home oke mudah-mudahan seperti ini sudah berhasil jadi jika user type nya bukan manager karena reducer ini khusus untuk manager saja jadi stop tidak bisa access maka kita beri dia filter seperti ini jika dia bukan jika dia tidak sama dengan manager user type yang login maka beli dia pesan sas for Biden lalu redirect dia arahkan kembali ke halaman pop oke kita coba di browser kita masih login sebagai stop kita akses usernya langsung dari url user ya akses for Biden jadi karena dia stop maka dia tidak berhak mengakses user jadi dia akan di kembalikan ke halaman halaman home dia akan kembalikan ke menu karena dia sebagai stop kita coba kalau manager kita login lagi sebagai manager login sukses kita coba user list bisa kena dia bisa diakses karena dia seorang manager jadi manager boleh mengakses user list list kalau hanya mengakses pad dan dokter bukan hanya user list jadi kita juga harus memprotect semua halaman yang ada u html dari akses stop jadi stop tadi sudah kita buktikan tidak bisa mengakses reducer juga tidak boleh mengakses form jadi kita tambahkan juga di form kita buka file yang lain yaitu add user dan edit user add user dan edit user ini kita tambahkan juga sama yang tadi kita berikan dia filter manager tambahkan filter manager agar si hanya manager yang boleh menambah user yang boleh mengedit jadi kita tambahkan juga di add user dan edit user di form add user form tambah user dan form edit user tambahkan filter si manager hanya jika hanya seorang manager yang boleh menambah user dan boleh mengedit user sehingga sekarang hak asasnya lebih lengkap ya jadi bukan hanya read user tapi semua form user juga kita sudah blokir dari yang bukan manager sehingga bisa kita coba di semua di semua halaman user ya read user ataupun edit user ini juga kita tambahkan ini walaupun juga di tambah user juga di form tambah user juga kita tambahkan filter dari manajernya supaya hanya manager yang boleh mengelakukan edit dan tambah selain membaca data user oke ya untuk user saya rasa sudah selesai untuk hak akses contoh sederhana ya jadi ini hanya contoh sangat sederhana sekali bagaimana menerapkan hak akses kepada user yang login oke selanjutnya kita akan lanjutkan ke ubah password ya nah diubah password kita akan membuat 2 buah file baru ya kita membuat 2 buah file baru yaitu change password .php jangan lupa tambahkan npm no update password ini untuk query dari change password oke pertama kita akan buat change password itu form jadi change password atau ilo pop jadi change password adalah sebuah form untuk mengubah password kita akses dari sini dari menu tadi kita sudah buat link change password .php kita buat link menu disini kita sudah buat tadi link change password pencet kita klik klik change password dia akan menuju ke sebuah form yaitu change password form change password ini berisi seperti form login jadi form change password itu seperti login hanya perbedaannya dia password hanya satu ini form change password method post action update password ini akan kita buat file nanti file baru update password .php jadi metodnya post sama update password ini hanya satu new password namanya new password id new karena ada sedikit javascript untuk menampilkan password ini sama seperti form login kita gunakan checkbox kita juga gunakan fungsi show yang sama disini hanya elemen id nya ini new karena id nya new maka di get elemen id juga ini new kalau di login itu menggunakan pass disini kita menggunakan new id nya new dipanggil get elemen by id id nya new isinya yang ini sama seperti form login menampilkan password yang akan kita masukkan disini kita menampilkan password yang akan kita ubah kita coba misalnya kita mau ubah password si manager ini stop kita lihat stop ini stop kita ubah password nya misalnya tester kita coba password nya sudah bisa digunakan atau tidak bisa ya jadi sama si password nya sudah bisa dijalankan kita ubah si stop ini kan dari password nya masih berdefault yang masih das password nya masih standar kita ubah dia menjadi tester change change password sukses sekarang si john ini password nya sudah jadi tester kita coba logout kita login lagi kita gunakan password yang lama stop gagal salah password karena sudah diubah maka kita gunakan password yang baru itu tester kita lihat apakah kita ketikan yang benar tester kita login login sukses karena si john sudah diubah menjadi tester password nya maka sekarang dia login menggunakan password yang baru yaitu tester gimana sintak untuk update nya mirip seperti update user update password itu mirip seperti update user disini bisa kita lihat ini script untuk update password sama karena kita menggunakan session disini menggunakan variable session variable session kita gunakan variable session kita gunakan maka harus ada session start part session ini kita cek form sudah di submit atau belum form ini sudah di klik submit klik change atau belum lalu jika sudah kita panggil koneksi lalu habis itu kita encrypt password yang baru di input kan jadi password yang baru yang ini post new password sama dengan namanya disini new password ini kita encrypt dengan password reaksi lagi seperti buat password yang baru jadi kita encrypt dengan password reaksi ini password yang dimasukkan password baru yang sudah dimasukkan setelah itu kita masukkan hasil encrypti ke dalam table user kita menggunakan query update update user set password sama dengan dollar password yang sudah kita encrypt disini query userid mau edit password siapa yang mana userid userid yang sedang login userid 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 yang ini parabolization userid userid yang sudah kita buat pada saat login sehingga mau mengubah password siapa password userid yang sedang login ini sama seperti yang sudah kita buat di file login ini parabolization session userid kita panggil untuk membuat query mengubah password userid yang sedang login seperti itu cara bacanya kalau kita run query kita cek apa query berhasil atau tidak jika berhasil maka password yang di session kita update tadi password ini diambil dari yang berhasil login karena sudah change password maka password harus kita ubah menjadi password yang baru yang sudah diubah disini setelah itu kita kasih pesan change password sukses seperti yang sudah kita demokan kalau gagal update query update salah maka dia akan change password file seperti itu dari change password kita demokan lagi sekali lagi untuk mengubah yang manager kita ubah password yang manager kita logout dulu login sebagai manager tes apakah manajernya benar nanti betul M nya besar M nya besar kita login kita ubah password si manager ini jadi admin password nya sudah ketik kita benar admin sudah admin change password change password sukses kita logout sukses kita login dengan password yang lama kita dengan manager gagal kita login dengan manager gagal gagal karena salah password karena password nya sudah diubah sekarang kita ubah dengan password yang baru admin nah ini admin sudah benar text nya kita login login sukses karena sudah berubah dengan password admin maka jek login dengan password admin karena password manajernya sudah diubah jika misalnya si staff nya tadi siapa staff john ini lupa password maka jek sebagai manager bisa mereset nya seperti yang kemarin kita yang seperti yang materi sebelumnya si john bisa kita atur lagi supaya dia kembali ke staff ya supaya dia kembali ke staff password kembali ke default ke user default yaitu mengikuti user type nya tadi john diganti jadi tester sekarang kita coba reset password nya john sudah berubah menjadi staff lagi password nya kita tes menggunakan password yang lama test kita logi gagal karena dia sudah di reset sudah reset oleh manager kembali ke staff password nya menjadi staff karena sudah di reset ke default password sukses itulah contoh dari pemampatan data session untuk mengubah password user yang sedang logit saya kira cukup sekian kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh